Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review film terbaru horror Indonesia yang akan memeriahkan bioskop kesayangan Anda Setiap bulannya, rumah produksi film di Indonesia terus berlomba-lomba untuk menghadirkan berbagai karya sinema horror dengan tema dan cerita yang menarik Terbaru, rumah produksi Mesari Pictures dan JP Pictures bakal merilis film horror terbarunya berjudul Bangsal Isolasi Film dengan genre horror thriller itu juga sudah merilis ofisial teaser trailernya Meskipun pengumuman terkait poster maupun jajaran casting film ini sudah diumumkan dari tahun lalu tetapi perilisan teaser trailer film itu baru dirilis pada 2024 Dengan dirilisnya teaser trailer film horror itu menjadi kabar bahagia bagi pecinta film horror lokal Film Bangsal Isolasi akan menceritakan tentang penyamaran seorang wartawan perempuan yang diperankan artis cantik Kimberly Ryder yang rela menjadi narapidana untuk mengungkap sebuah kasus kematian yang menimpa adiknya Insiden itu terjadi di sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas yang bernama penjara Ratu Adil Kasus tersebut tidak hanya menimpa adiknya saja Beberapa narapidana lainnya juga menjadi korban keganasan penjara Ratu Adil Pada awalnya kasus kematian adik Winnie dan beberapa napi lainnya tampak biasa saja Namun setelah dilakukan tindak otopsi pada korban ada sesuatu hal yang mengganjal pada kasus kematian tersebut Setelah mengetahui hasil otopsi tersebut Winnie bertekad untuk mengungkap semua kasus kematian di penjara Ratu Adil yang terkesan janggal dan misterius Kimberly Ryder mengatakan film Bangsal Isolasi memiliki skenario yang seru dan sangat berbeda dari sejumlah film yang pernah dia bintangi sebelumnya Ceritanya juga dilapas perempuan, horror thriller, sebuah skrip yang shocking jadi sangat excited to be a part to this project Ungkap Kimberly Premisnya itu sih Jadi ceritanya ini adalah sebuah misteri di dalam Bangsal Isolasi Lapas Wanita dengan hukum rimba yang very crazy itu sih kayaknya yang bakalan seru banget ini storylinenya Dari sisi penontonnya pun ngeliatnya wah gila greget Insya Allah kita bisa dapet gregetnya itu pas syuting cerita Kimberly Di dalam lapas, Winnie bertemu dengan Bella artis favorit mimin di seris Open BO tidak lain dan tidak bukan adalah Wulan Guritno Bella adalah seorang narapidana yang menjadi ketua geng Bella memiliki sifat temperamental yang membuatnya ditakuti serta dihormati oleh narapidana lainnya Aktris Wulan Guritno tertantang membintangi film ini karena tertarik dengan karakter yang ditawarkan Wulan Guritno membocorkan Tokoh yang dia hidupkan dalam cerita punya watak yang kompleks dan menurutnya cukup berat sekaligus menantang Selain Bella, sang wartawan juga bertemu dengan Yanti yang diperankan Davina Jasamir yang akan membantunya dalam mengungkap kasus tersebut Selain karakter di atas, Winnie juga bertemu dengan aktor Ibrahim Rishat Ibrahim Rishat juga membintangi film ini dengan nama karakter yang belum terungkap Ia menganggap film ini menarik karena bukan hanya memperlihatkan kehidupan dalam bangsal Namun juga memperlihatkan apa yang bisa terjadi di dalamnya serta misteri yang tersimpan Ibrahim Rishat juga telah membintangi banyak film dan acara TV yang populer sebelumnya Ia pernah membintangi film horor perempuan bergaun merah, Wedding Agreement, Hati Suhita Kemudian ia juga membintangi film terbaru lainnya seperti Galaksi dan juga film horor Sijin Seiring berjalannya waktu, penyelidikannya itu membawa Winnie pada rahasia sebuah ruang isolasi yang menyimpan rumor mengerikan Rumor tersebut menyebutkan siapapun yang masuk ke dalam bangsal isolasi akan berakhir dengan kematian tragis Lantas, mampukah Winnie mengungkap semua misteri yang terjadi di lapas tersebut? Film yang diproduksi oleh Mesari Pictures dan JP Pictures tersebut digarap oleh sutradara Adhe Darmastria Sutradara Adhe Darmastria mengungkapkan keunikan film bangsal isolasi, yakni latar cerita di penjara perempuan Adhe berusaha menghadirkan suspend thriller di keseluruhan film, sementara horor disebutnya sekadar menjadi bumbu dalam cerita Jumpscare pasti ada, tapi ketika sudah masuk bagian thriller, kita nggak akan kasih napas untuk penonton Banyak twist yang tidak disangka bagaimana akhirnya punya prinsip Don't judge book by cover, ucap Adhe Sebelumnya, sang sutradara sendiri telah menggarap beberapa film seperti Modus 2016, Nikah Yuk 2020, Iblis dalam kandungan 2022, dan lain sebagainya Selain Kimberly Ryder dan Wulan Guritno, film bangsal isolasi juga turut diperankan oleh beberapa aktor dan aktris dalam negeri Seperti Ibrahim Rishad, Davina Jasamir, Hanisah Salim, Rowiena Umbo, Piet Pagau, Sugesta Handayani, Evelyn Aurora, Niniek Arum, dan lain sebagainya Adapun film bangsal isolasi dijadwalkan akan tayang pada tahun ini Namun untuk tanggal pastinya masih belum mimin ketahui Tapi yang pasti, film ini akan tayang di bioskop di tahun ini, tahun 2024 Jadi kita tunggu saja ya Bray, setiap aksi dari sang wartawan dalam mengungkap misteri di balik jeruji besi Jadi mungkin itu saja dulu Bray, sesi review film kali ini Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru ke depannya Akhir kata mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya